Iklan yang boncoks bisa jadi winning Macem tak betul je Budani Kalau kita ngerti cara bacanya So, di video ini yuk sama-sama kita pelajarin Gimana sih caranya baca hasil iklan Facebook yang udah jalan Gimana caranya atur kolom data di Ads Manager Dan metrik apa aja yang penting kita perhatiin Sampai bisa ambil keputusan Apakah iklan harus dilanjutin atau enggak? Lihat videonya sampai habis ya Yuk dicoba Ngiklan bisa ningkatin penghasilan kamu berkali-kali lipat Asal atau cara kerjanya Nah untuk kamu yang saat ini mulai Lagi mau mulai bisnis online dengan iklan Atau kamu yang udah punya bisnis nih Dan mau scale up bisnisnya dengan iklan Tapi bingung harus kayak gimana Yuk kita ngobrol dan sharing-sharing Cukup masuk ke website mahirngiklan.com Dan klik tombol chat saya Nanti kita bisa atur online meeting Untuk bahas bisnis temen-temen nih Tenang aja, enggak ada biaya apapun kok Saya tunggu ya Hai, ketemu lagi dengan saya Ari dari mahirngiklan.com Kalau temen-temen saat ini udah jalanin iklan di Facebook Ads Atau platform iklan lainnya Pasti pernah ngalamin Bingung, nih iklan mau diapain lagi ya Dijalanin terus Naikin budget Turunin budget Atau dimatiin aja Nah keputusan si iklan ini mau diapain Sebenernya ada di kemampuan kita Untuk baca metrik yang udah disediain di Facebook Kalau kita ngerti cara baca data iklan Facebook Iklan yang boncos atau rugi Bisa kita ubah jadi winning atau untung Jadi sebenernya untuk dapetin iklan yang winning di Facebook Ads Bukan cuma ada di kemampuan kita untuk nyari target market ya Tapi juga ada di kemampuan kita untuk evaluasi iklan Ini udah pasti sih Dan gimana caranya kita baca data iklan Facebook itu sendiri Nah sebelum kita masuk ke metrik-metrik penting di Ads Manager Facebook Ads Ada hal penting yang harus temen-temen pahamin nih Jadi kan iklan itu alurnya kurang lebih kayak gini ya Kita ngasih iklan ke orang yang lihat Facebook atau Instagram Harapannya orang yang baca iklan kita melakukan sesuatu sesuai arahan iklan Entah lihat video atau klik link terus diarahin ke landing page Atau klik link terus diarahin ke WhatsApp Abis itu harapannya lagi orang tersebut melakukan pembelian Nah kenapa saya nge-review sedikit alur ini Dan kenapa alur ini jadi penting banget Karena sesuai dengan objektif iklan yang disediain Facebook Ads Kan secara umum ada 3 objektif ya Objektif pertama ada awareness Di awareness itu ada brand awareness dan reach Terus objektif kedua di Facebook Ads itu ada consideration Di dalam consideration itu ada traffic, video view, lead generation, message dan yang lainnya Banyak tuh di bagian consideration Terus objektif yang ketiga atau yang terakhir ada conversion Isinya berhubungan dengan sales atau penjualan Nah metrik apa yang perlu temen-temen tekanin untuk dievaluasi Itu tergantung dari objektif iklan yang temen-temen pilih Gitu sih Misalnya nih temen-temen pilih objektifnya landing page gitu ya Ya berarti yang perlu dievaluasi adalah trafficnya Gak sampai conversion atau pembelian Atau misalnya temen-temen ngambil leads Berarti ada berapa banyak orang Masukin leads atau isi form Dari iklan tersebut Gak sampai beli Atau misalnya temen-temen pilihnya Engagement atau awareness lah ya Ya berarti tinggal banyakan-banyakan Berapa like Kemudian berapa yang ngeliat Sampai itu aja Gak sampai conversion Tapi kalau misalnya temen-temen pilihnya conversion Ya berarti yang harus dievaluasi Sampai dengan level pembelian Apakah ada orang yang beli atau tidak Kayak gitu sih Tergantung dari objektif atau goals dari iklannya temen-temen Terus kenapa sih kita gak milih objektif langsung conversion Karena gini temen-temen Temen-temen harus paham yang namanya funnel Ada bottom of funnel Ada middle of funnel Ada top of funnel Nah kalau misalnya temen-temen mau paham Apa itu funnel yang tiga tadi Isi aja kolom di komentar ya Nanti saya bikinin videonya tentang funnel ngiklan itu kayak apa Karena di video ini saya akan jelaskan tentang cara evaluasi iklan Dan di video ini saya akan bahas secara umum aja ya Oh iya satu lagi Cara evaluasi iklan masing-masing pengiklan itu beda-beda ya Yang saya sharing ya cara saya Bukan cara orang lain Pasti akan ada yang beda dengan pengiklan yang lain Atau mungkin temen-temen punya cara sendiri untuk evaluasi iklan Boleh yuk sharing aja di kolom komentar ya No debat Yaudah sekarang kita lihat dulu nih Dashboard ads manager Oke ini dia dashboard ads manager Dimana temen-temen akan melihat data dari iklannya temen-temen ya Jadi kalau misalnya temen-temen gak tau gimana caranya kesini Ya tinggal di klik sini aja Kemudian disini ya ads manager Ini adalah tempat dimana temen-temen lihat data hasil iklan Nah untuk tampilan defaultnya sendiri dari Facebook Itu nanti akan mungkin tidak akan mirip dengan punya saya ya Karena saya sudah saya ini kan Sudah saya atur lagi ya Nanti saya akan sharing gimana cara ngaturnya Nah tapi sebelumnya nih sebelum kita masuk ke metrik-metrik Di awal-awal video kan saya sudah sebutin ya Kalau di Facebook itu sendiri Ada tiga macam goals Ada yang awareness kemudian consideration sama conversion Nah masing-masing dari tiga goals ini Dia punya KPI-nya sendiri-sendiri Atau key performing indicator Jadi kalau misalnya temen-temen ngiklan Ini aneh targetnya adalah awareness Terus temen-temen ngerasa gak kok gak ada jualan ya Ya udah pasti Karena key performing index dari awareness itu apa gitu Kemudian kalau misalnya temen-temen goals dari iklannya adalah Traffic menuju landing page Berarti yang harus diperhatikan adalah Metrik-metrik yang berhubungan dengan traffic Atau dengan ya traffic yang menuju landing page Seperti itu Kalau misalnya temen-temen pengen jualan Ya berarti nanti KPI-nya adalah conversion Seperti itu ya Purchase kah atau add to cart kah Dan apa namanya Goals conversion yang sudah saya sharing sebelumnya ya Sekarang kita masuk ke dashboard dulu nih temen-temen Nah gimana sih cara aturnya dan apa aja metrik yang akan digunakan Sekali lagi ini preferensinya Ini dari saya ya Mungkin dari pengiklanan lain Atau master-master facebook ads yang lain mungkin berbeda-beda Ini dari saya Sekali lagi disclaimer di awal Oke Cara ngaturnya adalah disini temen-temen Di columns ini Tinggal di klik aja tanda panahnya Dan nanti disini macam-macam nih Ada performance, setup, delivery, engagement, video engagement dan yang lain sebagainya Cuma kalau misalnya pengen di customize temen-temen bisa customize di sebelah sini Tinggal di klik aja Nanti kita akan diarahkan ke bagian ini Nah ini Ini ada yang sebelah kanan ini ya Sebelah kanan ini adalah metrik-metrik yang ditampilkan di ads managernya temen-temen Ini adalah metrik-metrik yang Metrik-metrik yang mau temen-temen pakai Gitu ya Mau pakai apa aja nih Misalnya mau pakai result rate kah Frekuensi kah Atau dan yang lain sebagainya Nanti kalau misalnya temen-temen Misalnya saya pengen lihat frekuensi Kita klik frekuensi Kemudian nanti tinggal di apply aja Seperti itu ya temen-temen ya Nah kemudian ini Urutannya Urutan yang ditampilkannya Ini yang pertama delivery-nya Kemudian ad set name-nya Ini misalnya saya pengen hapus attribution setting Karena nggak penting Ini saya akan hapus Kemudian result-nya Reach impression CTR CTR link Kemudian cost per result Quality ranking Saya nggak butuh quality ranking Tinggal diininkan aja Di close aja Engagement rate ranking juga Saya nggak butuh Kemudian conversion rate Rating saya nggak terlalu butuh And schedule Amount span Oke frekuensi Oke Nah frekuensi Saya akan taruh di sebelah sini Misalnya temen-temen pengen pindahin Saya pengen bagian result-nya Di bawah aja Ini tinggal diatur aja Di bagian bawah Di drag and drop ke sini Gitu ya Nah cuman Untuk result sendiri Saya cukup penting Akan saya taruh Di bawah impression Seperti ini Temen-temen untuk template-nya Boleh atur Dengan cara saya Atau dengan Caratnya temen-temen Masing-masing ya Sesuai dengan Kebutuhan temen-temen aja Oke Nah kalau misalnya Sudah nih Terus yang di sebelah sini Ada apa aja nih Ini banyak banget ya Tergantung dari Iniannya Tergantung dari Jenis iklannya Kemudian sama goalsnya Misalnya Goalsnya temen-temen Adalah video view Gitu ya Nanti mungkin bisa temen-temen Pilih video play Add 25% Tapi karena iklan saya Bukan dalam bentuk video Saya tidak pilih video Seperti itu ya Ini maksudnya apa nih 20% 50% 75% 95% Sampai 100% Itu orang-orang yang Ngeliat 25% dari video 50% dari video 75% dari video Dan seterusnya Dan seterusnya Seperti itu ya Temen-temen ya Nah yang perlu temen-temen atur nih Kalau misalnya Saya pribadi Karena Karena saya seringnya Iklan dalam bentuk gambar Kalau untuk video Nggak perlu ya Oke Saya sendiri Yang paling penting nih Yang secara umum Saya gunakan Yang pertama Reach Kemudian impression 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 Gimana sih Ini ya Cara ngejanya Impression Result CTRL CTRL Ini yang paling penting Sama Frekuensi dan Cost per result Itu udah pasti ya Nah oke Saya akan jelaskan sedikit Satu persatu Metrik-metrik ini Gunanya apa Dan kenapa Saya menggunakan Metrik ini Oke ya Nah yang pertama adalah Reach Ini temen-temen Sebenarnya udah dijelaskan Di sini Di Facebook Ad saya sendiri Reach is low The number of people Who saw your ads At least once Reach is different From impression Jadi reach itu beda Dengan impression Which may include Multiple view Of your ads By the same people Jadi kalau Untuk reachnya sendiri Satu orang Ngelihat iklan Itu berarti Sudah dihitung Satu reach Misalnya Satu orang nih Si Andi Andi ngeliat iklannya Temen-temen Itu satu reach Tapi kalau misalnya Si Andi ini ngeliat iklan Temen-temen lagi Di impression Itu dihitung dua Tapi di reach Dihitungnya satu Kayak gitu Makanya biasanya Impression akan jauh Lebih banyak dibandingkan Dengan reach Seperti itu ya Nah kalau misalnya Impression Kita lihat disini The number of times Your ads were on screen Jadi kalau misalnya Saya melihat iklan Yang sama Lima kali Itu di impression Dihitungnya lima Tapi kalau di reach Dihitungnya cuma satu Karena saya doang Seperti itu temen-temen Bedanya reach Dan impression Nah di matrix Di matrix sendiri Di KPI sendiri Reach dan impression Itu dia Posisinya ada disini Temen-temen Reach Sama impression Jadi kalau misalnya Temen-temen Bikin iklan Dengan goalsnya Awareness Ya main Banyak-banyakan Reach sama impression Bukan banyak-banyakan Conversion Jadi kalau misalnya Temen-temen iklan Kok gue gak ada Jualannya ya Cek lagi Goalsnya awareness Atau conversion Seperti itu Kalau misalnya Temen-temen pilih Goals awareness Itu udah pasti sih Biasanya banyak banget Yang komen Banyak banget yang ngeliat Banyak banget yang Ngeklik like lah Atau dan yang lain sebagainya Karena memang temen-temen Goalsnya reach dan impression Di aturnya Sama saya facebook Diarahkan iklannya Adalah ke orang-orang Yang memang sering Engage Dengan suatu iklan Atau suatu posting Tertentu Kayak gitu ya Oke Seperti itu Jadi KPI dari awareness Biasanya Seringnya adalah Reach dan impression Oke Kemudian yang berikutnya Yang cukup penting Ada CTR all Sama CTR link click through rate Nah bedanya apa nih CTR all Dengan CTR click link through rate Disini ada penjelasannya ya Percentage of time People saw your ad And perform a click all Click all Nanti saya akan jelasin Apa itu click all Jadi Kalau misalnya orang ngeliat Kemudian dia ngeklik Klik Dibagi dengan Apa namanya Dengan orang yang ngeliat Iklan tersebut Dengan banyaknya orang yang Ngeliat iklan tersebut Berapa kali iklan tersebut Ditampilkan sama orang Itu adalah CTR Atau click through rate Nah kalau untuk CTR all Ini kliknya click all Apa itu click all Nanti ada dua macam ya CTR link Sama CTR all Jadi kalau CTR all itu Semua yang berhubungan Dengan click Apapun itu Bukan hanya menuju Ke landing page nya Teman-teman Itu sudah dihitung Sebagai click Misalnya nih Disini ada link click Kalau misalnya ada link Kemudian di click Sama orang ya itu Udah termasuk click ya Kemudian disini Click to the associate Business page Misalnya dia Ngeliat iklan Ah gue pengen Ngeliat business page nya Ah kayak gitu Misalnya kliknya Adalah business page nya Kemudian masuk Ke page facebook nya Nah itu sudah Sebut dengan click ya Termasuk click juga Di CTR all Kemudian post reaction Juga termasuk Misalnya dia Ngeklik like kah Atau dia love kah Dan yang lain sebagainya Kemudian Comment dan share Itu pun dihitung Sebagai click link ya Kemudian click to expand media Kalau misalnya ada Foto gambar Ya kan Kemudian dia click Untuk ngeliat lebih besar Nah itu udah dihitung Dihitung click juga Kalau pada Di iniannya Di metrik CTR all Nah kemudian juga disini Click to take action Identify as your Campaign objective Kayak misalnya Liking your page For a page engagement Dan yang lain sebagainya Nah inilah yang disebut Dengan CTR all Ya dan ini Salah satu metrik Yang cukup penting juga Berapa CTR all Yang bagus Sebenernya beda-beda Di setiap advertiser Di setiap advertiser Atau pengiklan Tapi kalau saya sendiri CTR yang bagus Adalah di atas 4% 4% Sama dengan 5% Kalau misalnya di bawah itu Dalam seminggu CTR nya masih di bawah Masih di bawah 4% Biasanya iklan akan saya matikan Nanti kita akan bahas tentang Rules iklan yang bagus itu Kayak apa ya Saya akan jelaskan Metrik-metriknya judul Dulu Nah itulah perbedaan antara Nah itulah disebut Dengan CTR all ya Terus gimana dengan CTR link Ini sebutnya CTR link click through rate Atau CTR link ya Biasanya disebutnya Nah CTR link Di sini The percentage of time People saw your ad And perform a link click Kita lihat Link click itu apa Berbeda dengan click all Nah link click Ini dia ke website Atau ke app store Atau click to call Click to message Kemudian shop Lead phone Marketplace Dan yang lain sebagainya Di luar tadi ya Di luar Cuma ngeliat gambar aja kah Atau misalnya Comment aja kah Atau misalnya Pengen ngeliat Business page nya kah Yang kayak gitu ya Jadi Bih penting mana CTR dengan CTR all Dua-duanya penting Sebenarnya Metriksnya Cuma Biasanya Yang berhubung kait Dengan goals kita Misalnya goals kita Adalah Apa ya Traffic menuju Landing page gitu ya Itu berarti Yang perlu kita lihat Adalah CTR link nya Atau misalnya Conversion Diarahkan Menuju suatu page Tertentu Atau landing page Atau sales page Berarti Pakai CTR link Tapi tetap Dua-duanya akan kita gunakan Terus CTR link yang bagus Itu berapa Biasanya Di angka 1% Sampai dengan 2% Kalau misalnya Suatu iklan Udah di angka 1% Itu saya sih Akan jalankan terus ya Tapi kalau misalnya Di bawah itu Biasanya Biasanya secara umum Saya akan matikan Kecuali memang Dia iklannya adalah Iklan yang winning Kayak gitu ya Seperti itu Itu adalah Metrik CTR all Sama CTR link Oke Tadi reach sudah Impression sudah Result ini Hasil dari goals kita Misalnya goals kita Menuju landing page Traffic menuju landing page Ya berarti Resultnya Atau orang yang menuju Landing page Nanti akan Dihitung disitu Akan ditunjukkan disitu Atau misalnya Conversion Untuk resultnya Berarti nanti resultnya Dalam bentuk conversion Kalau misalnya goal iklannya Dalam bentuk conversion Kemudian frekuensi Frekuensi ini Satu orang Sudah melihat Berapa kali Si iklan tersebut Misalnya saya nih Ari Ari itu Ngelihat iklan baju Ngelihat iklan baju Yang ditampilkan Sama suatu pengiklan Misalnya sudah 4 kali Berarti frekuensinya 4 kali Kalau misalnya Iklannya sudah Sampai lebih Dari 4 kali Frekuensinya Artinya Menurut saya sih Iklannya sudah jenuh Dan sudah Harus diganti Entah itu Ad setnya diduplicate kah Atau mencari Targeting yang berbeda kah Dan yang lain sebagainya Seperti itu Jadi kalau kata Facebook Kata Facebook sendiri Bukan kata saya Atau kata Influencer-influencer Facebook ads Kata Facebook sendiri Dia pernah bilang Frekuensi yang bagus itu Kalau misalnya Dia masih di bawah 4 Kalau misalnya Sudah di atas 4 Frekuensinya sudah 4 5 6 Berarti kan orang itu Sudah terlalu sering Ngeliat iklan ini Berarti dia memang Sudah gak mau Kayak gitu Tapi biasanya akan Dioptimasi sih Sama si Facebook Sendiri Iklannya Tidak sampai dengan 4 kali Kayak gitu ya Kemudian Cost per resultnya Sudah pasti Harga per Goals yang kita tentukan Misalnya Goalsnya teman-teman Conversion Berarti harga Per conversionnya Per penjualannya Berapa Dikasih sama si Facebook Kalau misalnya Traffic Berapa Per Per result Per landing patchnya Kayak gitu Kemudian Amount spend Itu Uang yang dikeluarkan Atau cost iklannya Selama iklan tersebut Berjalan Kayak gitu Biasanya Saya Metrik-metrik Yang saya gunakan Sekali lagi Tergantung dari Iniannya teman-teman Tergantung dari Iniannya teman-teman Goalsnya teman-teman Kalau misalnya Consideration Berarti ini nih Post safe Post share Post feel Kayak gitu ya CTR CTR link Dan yang lain sebagainya Itu gak terlalu penting Impression sama reach Masih oke deh Kemudian disini ada Apalagi video view Kalau misalnya Video place Itu kalau misalnya Iklan yang teman-teman Tampilkan dalam bentuk video Dan goalsnya adalah Video views Kayak gitu Nah kalau misalnya Saya gambarkan Di bentuk sini Consideration CTR dan CTR link Itu dimana Disini posisinya Di tengah-tengah dia CTR Sama CTR link Kayak gitu ya Seperti itu Nah untuk consideration Ini biasanya Tadi kan ada Video Play ad ya Play ad berapa Kemudian Ada beberapa juga Kemudian Conversion ya Conversion ini Biasanya ada di resultnya ya Ada di result Result cost per Kemudian juga Ada Yang perlu dilihat ini Cost Per result Nah kayak gini ya Teman-teman ya Tapi cost per result juga Kalau misalnya Teman-teman Pakai iniannya Pakai goalsnya adalah Add to cart ya Add to cart Atau sales Atau purchase Yang kayak gitu Pakai yang ini Nah kurang lebih sih Bentuknya seperti ini Makanya di awal Saya bilang Matrix yang perlu Teman-teman lihat Tergantung dari Goals Iklan Yang teman-teman Digunakan Di campaignnya teman-teman Seperti itu Seperti ini sih Kurang lebih teman-teman Di save aja nanti Atau di capture aja Supaya teman-teman Tidak lupa Oke Nah sekarang Kita akan masuk ke Ini Ke Contoh iklan saya Seperti ini Kurang lebih Ini saya blur aja ya Di bagian campaignnya Gak enak Nanti dilihat orang Oke Nah ini teman-teman Jadi kalau misalnya Teman-teman udah custom Nanti di inian kan saja Di save saja Ini kan custom nih Kita save lagi Misalnya Default Ari yang ketiga Kayak gitu Jadi nanti pada saat Teman-teman ngiklan Nanti udah ada Disini nih Tinggal di klik aja Nanti biasanya Langsung akan Ditampilkan Metrik-metrik Yang memang teman-teman Butuhkan Gitu Nah ini adalah Rich impression Tadi sudah saya sebutkan ya Impression lebih banyak Dibandingkan dengan rich Karena rich itu Satu orang dihitung satu Tapi kalau impression ini Satu orang ngeliat iklan Empat kali Berarti impression itu Dihitung empat Seperti itu Nah kemudian disini result Tadi sudah seperti yang Saya katakan Nah goals iklan saya Yang sebelah sini adalah Landing page view Bukan leads Bukan Bukan purchase Bukan apapun Berarti ini resultnya Ini adalah landing page view Nah kemudian disini ada CTRL CTRL 1,33% Artinya apa? Iklan ini harusnya dimatikan Ya Level ad-nya ya Disini kan ada level campaign Ada level ad set Kemudian ada level ad-nya Nah yang kita lihat adalah Di bagian ad-nya ya Teman-teman ya Nah ini ada satu Saya cuma ada satu ad Yang berjalan Atau yang running Jadi kalau misalnya CTRL 1,33% Ya yang dimatikan adalah Ad-nya Bukan ad set-nya Atau campaign-nya Berarti ad-nya perlu Dibikin baru gitu Termasuk juga CTRL Link Kalau misalnya dia tidak Satu persen Artinya ad-nya perlu Diperbaiki Bikin yang lebih Engage Bikin yang lebih Bikin yang lebih Bikin penasaran orang Bikin orang yang Pengen nge-click Kayak gitu Poinnya harus relevan Tapi ya Misalnya Misalnya nih Apa maksudnya relevan? Gini Misalnya gue pengen Bikin iklan Yang bikin Orang pengen nge-click Terus disitu Gambarnya ada Ada cewek bohai Misalnya orang pengen Nge-click ya Gambar-gambar yang tersebut Tapi teman-teman Ternyata jualannya Adalah jualan Celana pendek Cowok gitu Kan gak relevan ya Kalau misalnya Kayak gitu Ngeliat Antara Antara gambarnya Dengan 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 Produk yang teman-teman Jual Kayak gitu Walaupun klik link Klik link CTRL Linknya Tinggi Nanti Dengan iklan tersebut Tapi biasanya akan Boncos-boncos juga Karena gak relevan Dengan bisnis ya Kayak gitu Nah ini dia frekuensi Frekuensi dari iklannya Masih 1,88 Berarti masih perlu di running Kalau misalnya Sampai di angka 4 Sampai 6 Berarti ads tersebut Sudah harus diganti Gitu ya Kemudian Cost per resultnya 1.407 Per orang Masuk ke landing page saya Target saya sih Saya batasin Di angka 2.000 rupiah Dan disini ada 1.400 Berarti Masih murah Nah murah Mahalnya iklan Tergantung dari Cost per result Murah mahalnya iklan Masing-masing Beda-beda Tergantung dari Margin yang Teman-teman Gunakan Kayak gitu Nah itu sebenarnya Saya lagi bikin Videonya juga Tentang Gimana caranya Scaling Itu ada sih Di videonya Saya jelaskan Gimana caranya Scaling Nanti untuk Melihat Berapa sih Cost per result Yang harus Kita gunakan Berapa sih Mahal dan Murahnya Cost per result Itu kayak gitu Jadi Biasanya kalau misalnya Ada pertanyaan Mas Kalau misalnya Cost per result Saya 5.000 Mahal atau murah Mas Kalau misalnya Cost per result Saya 10.000 Mahal apa murah Nggak ada Mahal dan murah Tergantung dari Margin produk Yang teman-teman Jual Misalnya nih Misalnya teman-teman Jual produknya Produknya Harganya 100.000 Tapi margin Yang teman-teman Margin Keuntungan Yang teman-teman Dari 100.000 Penjualan itu Keuntungan teman-teman Misalnya 10.000 Artinya Harusnya Maksimal Kalau saya pribadi Maksimal Harga iklan itu Cost per result Setidaknya 10% Sampai dengan 20% Dari margin Yang teman-teman punya Gimana maksudnya Gini Misalnya Produknya 100.000 Keuntungan teman-teman 10.000 Cost per result Resultnya Maksimal Maksimal itu 20% Berarti 2.000 Per cost Per result Kayak gitu ya Teman-teman ya Itu sih Inian saya aja Metrik saya sendiri ya Di luar sana Mungkin beda-beda Tapi selama Saya ngiklan Saya gunainnya Seperti itu Atau contoh lagi Contoh lagi Misalnya Produk teman-teman 50.000 nih Tapi teman-teman Dari 50.000 Penjualan Per penjualan Teman-teman Dapat untung Misalnya 30.000 Itu cukup besar ya 30.000 Berarti dari 30.000 Kali 20% 30.000 Kali 20% Berapa? 6.000 Berarti Cost per result Maksimal Ada di angka 6.000 Kayak gitu Kalau misalnya Cost per result Di atas Angka 6.000 7.000 Misalnya Ya itu Berarti Perlu dievaluasi Klannya Kalau misalnya Hubung Kait dengan Cost Berarti Itu adanya Di interest Biasanya Karena Kalau misalnya Interestnya Semakin banyak Orang Klan Ngincer Interest tersebut Cost per result Ya pasti Udah 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 Lebih tinggi Karena kan Penentuan Harga Cost di Iklan Di Facebook Ad Sendiri Kan Pake Bidding Oke Kayak gitu Teman-teman Nah Terus Yang terakhir Endnya Ongoing Kemudian Amount Spendnya Apakah Sudah Lebih Batas Dari Inian Saya Dompet Saya Untuk Inian Untuk Untuk Ngiklan Atau Enggak Tergantung Teman-teman Amount Spendnya Perbulan Berapa Kayak Gitu Biasanya Kalau Misalnya Belum Sebulan Sudah Sampai Di Budget Saya Berarti Saya tinggal Matikan Nanti Saya Nyalakan Lagi Di Bulan Berikut Kalau Misalnya Sudah Winning Tapi Kalau Misalnya Tidak Winning Ada Yang Perlu Diperhatikan Dan Ada Yang Perlu Di Evaluasi Oke Kalau Misalnya Teman-teman Udah Tahu Pengertian Dari Metric Facebook Ad Sekarang Rules Nya Apa Gimana Cara Bikin Aturannya Mana Yang Mana Yang Diidupin Untuk Iklannya Oke Jadi Gini Rules Yang Pertama Kalau Misalnya Reach Teman-teman Udah 2000 Tapi CTR Nggak 5% Dan CTR Link Nggak Sampai 1% Ads Nya Matikan Ads Terus Rule Yang Kedua Per 1000 Impression Itu Minimal Harus Ada 1 Sales Atau Pembelian Kalau Udah 1000 Impression Tapi Nggak Ada Jualan Atau Nggak Ada Penjualan Ads Nya Matikan Sekali Ads Bukan Ads Set Nah Dua-duanya Level Ads Bukan Ads Terus Kalau Nggak Kecapai Angka Yang Tadi Gimana Evaluasi Iklan Jadi Iklan Itu Secara Umum Ada Dua Bagian Ada Ad Copy Atau Tulisan Iklannya Dan Ada Ad Image Atau Gambarnya Atau Videonya Ad Copy Copywritingnya Udah Bener Belum Headline Gimana Call To Action Gimana Nah Evaluasi Di Ad Image Udah Bikin Orang Tertarik Belum Gambarnya Atau Videonya Bikin Orang Penasaran Nggak Udah Sesuai Kaida Copywriting Nggak Dan Lain Sebagainya Yang Perlu Dievaluasi Pada Saat Kita Evaluasi Biasain Posisi Diri Kita Sebagai Audiencenya Bukan Sebagai Advertiser Atau Penjual Nah Terus Kalau CTR Dan CTR Link Udah Oke Tapi Belum Ada Yang Beli Gimana Yang Dibenerin Landing Page Udah Gitu Aja Rules Simple Kan Ya Emang Yang Susah Di Awal Ya Dapetin Angka Metrik Sebagus Yang Saya Sebutin Tadi Selama Teman Teman Belum Dapat Terus Perbaikin Add Copinya Dan Terus Perbaikin Add Image Dan Perbaikin Copywriting Landing Page Kalau Misalnya Teman Teman Sudah Bisa Evaluasi Seperti Itu